Assalamualaikum Wr. Wb. Berjumpa lagi dengan saya Zepha S. Nah guys, di kesempatan kali ini saya akan review dan juga unboxing 3 peaches BHS klasik seri lama yang semakin banyak dicari oleh orang di tahun 2024. Ini motifnya songket dan songketnya itu pool ya. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi kalau kalian belum bisa menebak, ini adalah BHS klasik. Tipenya itu SKT Dam ataupun songket Dam. Seperti yang kita tahu bahwa BHS klasik yang motif songketnya itu pool hanya ada di BHS SKT Dam. Walaupun grade-nya ini silver, tapi worth it banget buat kalian beli ataupun buat kalian koleksi di tahun 2024 ini. Nah, saya akan kasih lihat dulu ke kalian untuk penampakan packaging-nya ya. Jadi grade-nya itu silver, kayak gini guys. Yes, untuk silver ya, dominasi warna silver ada sedikit list warna birunya juga di bagian bawah. Jadi di sini ada 3 peaches, 2, dan ini satu lagi, 3. Ya, tuh. Jadi ada 3 peaches. Kita lanjut buka saja masing-masing warnanya itu seperti apa, penampakan warnanya. Nah, ini untuk yang pertama kombinasinya ataupun dasarnya itu warna putih. Warna putih ini biasanya ada list ataupun kombinasi dengan warna biru sky blue lah ataupun biru langit seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri untuk penampakannya ya. Sedikit penampakannya maksudnya ada sedikit warna sky blue-nya. Biasanya kalau memang putih, rata-rata kombinasinya itu dengan warna hitam ataupun dengan warna blue langit ataupun biru langit. Itu untuk yang pertama. Terus ini untuk yang kedua. Warnanya cerah banget. Lihat, ini warnanya itu kuning. Dan kuningnya memang kuning yang cerah ini loh guys ya. Bukan kuning yang pucat seperti itu. Nah, ini sama SKT dam juga. Gretnya itu silver. Lanjut ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga sama diisi oleh BAS Classic. Nah, warnanya itu beda. Ini lebih ke ijo. Ijo-nya itu ijo muda, ijo terang, ataupun ijo stabilo. Kalian tahu mungkin warna daun muda. Nah, ini dia guys untuk persis untuk warnanya. Nah, kalian lebih pilih yang mana? Warna putih, warna kuning, ataupun warna hijau. Silahkan disimak dulu videonya sampai selesai. Tanpa di skip. Jadi barangkali kalian berminat, langsung saja PAWA ke nomor yang tertera di layar kaca kalian. Ini dia untuk penampakan lebar dari masing-masing ketiga pichis BHS SKT dam ini. Nah, ini dia guys untuk penampakan yang pertama dari BHS Classic SKT dam yang masih ada tanda tangannya. Ini sarung dibikin di tahun 2020 ya. Warnanya sendiri, memang ini warnanya itu krem. Ya, perpadu padan dengan ada warna merah muda, ada warna blue langit, terus ada warna abunya juga. Jadi untuk kelebihan daripada songket dam ini, semua motif songketnya itu full kecuali di bagian tumpal belakangnya. Nah, biar kalian tidak penasaran, tuh guys seperti ini ya, untuk penampakan lebarnya secara keseluruhan dari yang namanya BHS Songket Dam. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk songket damnya, yang namanya damnya mungkin ini ya, atau ini kotak-kotaknya. Nah, yang setahu saya, dam itu motif kotak-kotak kecil seperti ini. Kalau ini namanya berarti songketnya lah, seperti itu ya. Untuk songketnya memang ini timbul, termasuk semua songket, pokoknya semua songket yang ada di sini itu timbul kecuali di bagian tumpal belakangnya. Nah, biar jelas seperti ini guys, untuk penampakan lebarnya ini warnanya manis banget, cakap banget. Cocok bagi kalian penggemar warna-warna soft, kalem seperti ini. Dihiasi dengan aksen songket yang warnanya itu oran ataupun merah bata, ada warna biru muda juga, terus ada warna hitamnya juga. Nah, kalian bila tidak penasaran untuk warna yang ada di songketnya, ini merah bata ataupun oran lah, terus hitam, terus ini ada warna biru toska. Jadi, memberikan kesan ciamik esentrik bagi pengguna sarung SKT Dam yang warnanya paling soft di dunia ini. Kita lanjut ke nomor yang kedua, yaitu yang warna kuning. Nah, ini untuk yang warna kuning ya, yang nomor kedua, kurang lebih penampakan lebarnya seperti ini guys ya. Untuk bentuk songket damnya ini lebih besar dibanding dengan yang warna putih atau yang warna krem tadi. Kalian bisa saksikan sendiri, bisa bedakan sendiri itu ya. Jadi, bentuk kotaknya untuk yang ini bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Jadi, menurut kalian lebih kecil yang mana? Nah, ini untuk bentuk damnya. Berbeda motif sih, cuma sama-sama kotak dam lah, seperti itu ya. Beda di motif kotak damnya, di samping berbeda warnanya. Untuk keseluruhan songket itu semuanya sama. Jadi, semuanya songketnya itu timbul ya. Ini pun yang warna kuning ini sebenarnya ini kasar banget karena ini memang timbul. Saya akan perdekat ke kalian, kasih lihat tuh guys. Ya, jadi ada titik-titik kayak gini, memang ini kasar. Karena yang namanya songket dam itu keseluruhan motifnya memang timbul. Kecuali di bagian tumpal belakangnya saja. Nah, ini untuk bagian list bawahnya. Sama list bagian atasnya itu sama ya. Maksudnya ada listnya tuh, seperti itu. Jadi, kayak ada pembatas untuk bagian atas sama bagian bawahnya. Ya, seperti yang kalian lihat penampakannya di video layar kasa kalian. Untuk yang warna kuning, sudah. Kita lanjut ke yang nomor ketiga, yaitu yang warna hijau muda. Nah, ini untuk yang warna hijau muda guys ya, kayak gini. Jadi, warna hijau muda berpadu-paduan dengan warna hijau yang agak sedikit kekuningan. Kalau saya lihat di mata telanjang saya sih seperti itu. Untuk keseluruhan motif memang sama-sama timbul ya, kecuali di bagian tumpal belakangnya. Dan semua tulisan BHS-nya itu berdiri, tidak ada yang mendatar. Ketiga sarung ini sama-sama grade silver, sama-sama ada tanda tangannya, sama-sama antik paling dicari dari modelan BHS klasik. Yang dulunya ini, ataupun menyandang BHS sejuta umat. Namun, kalian jangan salah untuk BHS-BHS klasik yang seperti ini, ataupun yang lebihnya ada tanda tangannya, apalagi motifnya SKT Dam sekarang itu banyak disultankan. Nah, barangkali kalian berminat untuk harganya sendiri, ini Rp750.000 per pichis. What it atau tidak, silakan kembali ke selera kalian masing-masing. Saya di sini hanya sekedar berbagi, dan barangkali kalian berminat meminang punya saya, langsung cas saja PAWA ke nomor yang tertera di layar kaca kalian. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.